Wah, MUI ini kok provokatif banget ya. Masa mereka bilang serangan Hamas ke Israel adalah aksi yang heroik? Ini disampaikan oleh salah satu pengurus MUI, Sudarnoto Abdul Hakim. Katanya, serangan Hamas ini bisa jadi momentum untuk mebebaskan rakyat Palestina dari Israel. Karena itu, Sudarnoto minta agar seluruh vaksi di Palestina seperti Fatah dan lain-lain bersatu padu. Mereka harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Katanya, dengan cara ini, maka Israel akan semakin kehabisan waktu dan kekuatannya. Gak cuma itu, Sudarnoto juga mengecam aksi balasan Israel. Dia bilang, balasan Israel itu sangat brutal karena itu wajib dikutuk bersama-sama. Sedikit info ya, pada 7 Oktober lalu, pasukan Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Israel lalu menyatakan perang dan membalas serangan itu. Israel juga mengepung total wilayah Gaza. Pasukan air, makanan, dan listrik juga diputus. Korban jiwa dan luka-luka terus bertambah, termasuk warga sipil. Kabar terakhir nih, korban jiwa udah lebih dari 1.500 jiwa. Konflik Palestina-Israel ini punya sejarah yang panjang. Dan serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian baru dalam sejarah Israel-Palestina selama beberapa dekade ini. Tapi yang disayangkan adalah pernyataan MUI. MUI seolah ikut manas-manasin atau memprovokasi Hamas. Dengan bilang kalau aksi Hamas itu sesuatu yang sangat heroik. MUI seakan bersorak-sorai atas serangan Hamas. Dan sedihnya lagi, MUI seolah gak peduli sama banyaknya korban yang berjatuhan. Peperangan atas nama apapun hanya membuat penderitaan bagi masyarakat. Semoga perang segera diakhiri dan keduanya sepakat berdamai. MUI, stop provokasi Hamas!